Hari ini kita sama Nia, ini diutilis, mau ini apa sih namanya? Hena ya? Tolong ya pemirsa, kalau misalkan mau dihena, tolong alisnya jangan dipakain apa-apa dulu Jadi ini permasalahannya kan selama ini temen-temen mau sulam alis tapi gak bisa karena non halal ya Karena masuk ke permukaan kulitnya kan, jadi kalau kena air wudu kan gak masuk Nah jadi sekarang di beauty list ini kasih kalian solusi dengan henna alis Dan ini long last 2-3 minggu, tergantung kalian sering-sering cuci wajah atau tidak Lu gak sih nanti kalau misalkan, kalau lu kan ada alis dari sini sampai sini, tahannya lebih lama, bisa 5 minggu Oh jadi kalau misalnya alis kalian semakin tebal, ya itu long last semakin lama Dan buat temen-temen yang mau sulam alis, tapi kan takut Nah kalian bisa coba dulu henna alis, jadi kalian bisa lihat kira-kira ini cocok atau enggak sih dengan bentuk wajah kalian atau dengan postur wajah kalian Jadi pakai henna alis, kalau misalkan kalian udah suka dan udah bener-bener yakin kalian baru sulam Soalnya kalau sulam itu bisa long last 2-3 tahun ini ya? Iya 2-3 tahun kan lumayan ya kalau jelek Amin lah Iya kalau gagal tuh kayak lumayan banget, lumayan nyesek gitu loh Jadi kalian bisa coba henna alis ini Kayak misalnya kalian mau vacation, kayak males banget kan pakai alis lagi, pakai alis lagi Terus kalau kalian mau kayak vacation-nya tuh yang kayak diving Jadi biar kalian tuh tetep terlihat cantik ya di mata ikan-ikan gitu Setelah dibersihin kita udah mau mulai Sebentar ya Ini kita di reshape dulu Digambar, dibentuk sebelum ditemperin henna Ini kepala atau nangis bingung? Iya saya bahagia sekaligus sedih karena suka kebanyakan gitu alisnya Coba bisa loh Iya serius Ini pria-pria metropolitan ya yang mau membentuk alisnya tapi takut disulam Kalian bisa coba henna dulu Terus ngejelasin yang dicukur tuh pasti balik lagi Oh iya tentu bu, kalau gak balik lagi bukan manusia bu Bisa ada tau yang abis dicukur gitu terus dia gak balik lagi Balik cuman mungkin waktunya aja bu Nah ini karena saya gak mau dicukur kan saya belum nikah ya Kata orang Jawa tuh kalau belum nikah tuh gak boleh dicukur alis Apa hubungannya? Ya pokoknya saya gak mau cukur alis dan ini baru di framing di bingkai Mungkin keliatannya tebel tapi sih ini tujuannya itu agar gak blepotan kemana-mana dan dia hanya mewarnai yang ada di dalam bingkainya aja Kamu gimana? Basso Aci Nenggelis ya? Luar biasa Enak kan? Basso Aci, endorse saya juga dong Selalu warna ini kita tuh ada berbagai macam warna Tapi aku pilih nomor tiga karena rata-rata tuh orang Indonesia gak mau kalau terlalu tipis Kalau warnanya terlalu soft gitu rugi gak sih? Dua hari hilang gitu kan Jadi kayaknya karena ini kan bukan sulam ya Jadi agak lebih sedikit pekat Baiklah Anyway ini henna itu kan herbal ya itu dari tanaman ya Dan ini produknya langsung dari Rusia dan sudah beberapa kliennya Nia ini yang eksim ada dan sangat sensitif dan juga alergi Dan oke gak kenapa-napa mungkin dibanding sulam alis yang tintanya bener-bener chemical Jadi mungkin orang yang punya kulit yang sangat amat sensitif itu bisa coba si henna alis ini Dan ini bener-bener painless ya gak ada rasa sakit sama sekali Oh iya makanya gak ada anestesi ya Beda sama proses sulam alis yang harus di anestesi terlebih dahulu Iya bener sekali Jadi kita nanti ada berbagai layer gitu kerjainnya Berapa lama ibu ini pengerjainnya? Untuk layer pertama 5 menit Terus abis itu nanti ditambah lagi layer kedua 5 menit lagi Pokoknya kita ada 4 layer Jadi total sekitar setengah jam lah ya dari bersin sampai selesai Dan bagian yang paling susah itu sebenarnya waktu ngerjain yang bagian buntut sih Soalnya kalo kita gak pake kuas yang kecil itu tuh kayak makanya pake kuasnya tuh yang rada nyudut gini loh Kalo untuk eyeliner rata-rata ini kayak angle brush gitu Jadi ini setengah kita udah hapus dulu ya depannya karena aku gak mau bikin terlalu medok Kasian Jack May nanti dikiram bombo ya Jadi ini kita hapus dulu setengah Nah bisa dilihat kan tadi udah dijelasin kenapa henna itu khusus untuk orang yang udah punya bulu Sebenernya gak ada bulu pun memang bisa Cuma ketahanannya paling cuma seminggu dua minggu Tapi kalo kulit kalian berminyak kurang lebih tuh hanya bisa tahan seminggu lebih Nah kalo Jack May ini kan bulunya dari depan sampe belakang kan sudah ada nih Dia bisa tahan sampe 5 minggu Tuh Alhamdulillah ya Tuh Rezeki banget seolah ya Ini dia ini udah sampe setengah Ski Kemudian kita akan tambah lagi liarnya Ini layar kedua ya sekarang Sekarang kita mau tambahin belakang ini tambelan yang ketiga Ini udah self-fired touch yang ketiga Terus sekarang udah mau di-steryline ya Iya Jadi ada beberapa orang yang bilang kalo pake ini rasanya agak peri Bukan peri Karena ini kan sebenernya herbs Ini tumbuh-tumbuhan Gimana sih kalo daun kena kulit kita kan kayak sedikit rasa cekit gatel gitu kan Tapi gak kenapa-napa kalian liat kan ini sama sekali gak ada kemerahan atau iritasi gak ada Cuman memang pas ditempelin tuh kayak ada Ya gimana sih rasa daun ditempelin ke kulit Rapi banget ya Nah ini proses sterilnya Jadi di awal di-steryline dan di akhir di-steryline lagi Ini hasilnya udah jadi bagus banget bener-bener rapi Mirip kan kayak di sulam Jadi ini adalah sulam yang halal dan bisa untuk temen-temen muslim karena ini hanya dari henna Hanya pakai henna saja Brow henna, henna brow kurang lebih ya hasilnya sama lah ya Seperti sulam Tapi ini temen-temen yang muslim kalian bisa coba Karena ini bener-bener pakai henna tumbuhan yang dia ambil henanya ini dari russia Jadi ini awalnya di-steryline terus akhirnya di-steryline jadi bener-bener bersih banget semua proses pengerjaannya Kalau mau lebih agak lebih tebal itu pasti kalau ada bulunya Oh ya kalau misalnya kalian tuh Mau lebih tebal yang pasti tuh kalian harus punya bulu Jadi semakin bulu kalian banyak itu semakin tahan lama ya Dan ini boleh di-retouch setelah Kalau udah pudar mau langsung Jadi kalau misalnya ini udah agak pudar kalian mau langsung retouch juga gak apa-apa Karena memang gak pakai anestesi, gak pakai obat sama sekali Dan tintanya bukan tinta kemikal seperti sulam alis Jadi anytime kalian mau retouch silahkan Ini ibu menyusui juga boleh ya Jadi kalau misalnya kalian lagi asih, kalian mau cantik Kalian bisa nih, henna Ibu hamil juga boleh Kalau misalnya temen-temen juga mau di henna alis seperti Mei Mei Ini ya bisa hubungin ini, beauty list Terus udah gitu, Whatsapp atau lainnya juga Mei taruh di description box di bawah Thank you for watching Ekse-ekse, gosipi Bye